disini sudah sesuai masalah, namun apapun masalahnya menu nya, tei butuh seseru gitu ya selanjutnya, selanjutnya, semuanya persolusiun biar apa? iya betul, biar respirasi gitu kan oke kan kawan, gini jadi berdasarkan FRI yang berdar bahwa ternyata soal-soal yang muncul di pedagogy itu soalnya panjang-panjang kayak gini gitu ya, ini lumayan menyatawaktu gitu kan, karena sebagai yang kita ketahui bahwa soal itu nanti ada kurang lebih 100 soal yang harus diselesaikan lah selama kurang lebih selama dalam waktu 90 menit berarti intinya 1 soal kurang dari 1 menit gitu ya bahkan untuk waktu ujaran tertentu seperti matematika dan hitungannya itu ada 80 soal akan kawan dan ini selesaikan 90 menit, dimana kalau untuk matematika itu terdiri dari 50% pedagogiknya dan 50% itu adalah profesionalnya namun untuk pembelajaran yang lain seperti hasil yang diterima oleh maki informasi yang berdar gitu ya, bahwa 50% hampir 100% itu soal yang keluar ada pedagogik tentu kalau kita menyesuaikan soal ini dengan dibaca dari atas satu persatu ini misalnya mencinta waktu kawan-kawan dan ini mencinta hampir 1 menit lebih gitu kawan-kawan ya contoh kayak gini misalkan ya, kalau kita baca cara pekerjaan manualnya kayak gini nih camalnya kita kerjakan dengan camal dulu camal, cara manual gitu, atau cabi cara bingung gitu ya namun satu nih suatu penalahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesan didik mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan darabilitasnya yang selanjutnya disebut analisis butir soal oh ternyata jadi soal ini adalah soal pemanis gitu ya definisi dari analisis butir soal gitu kan kan ini ternyata ya jadi bahwa analisis butir soal itu merupakan suatu penalahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan keberapa sedikit kalau sudah kita ujikan maka kita bisa melakukan analisis butir soal dari mana? dari hasil belajar dari mereka yaitu ketentasan belajar mereka kemudian kita analisis kehasilannya gitu kalau setelah isiannya nomor mana saja yang jarang dijawab susah dijawab oleh persredik nah maria itu hasil dari analisis butir soal berarti gitu kan kan ya berikut merupakan penalahan butir soal bentuk urayan nah semuanya satu disediakan pernyataan seperti ini soal yang sesuai dengan indikator dua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi tiga isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas empat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai lima rumusan kalimat soal komunikatif pertanyaannya adalah yang merupakan indikator penalahan butir soal dari aspek materi adalah bla 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 ternyata kan kan ya berniat pertanyaan yang sesuai itu yang ini hmm gitu kan ya berarti kita harus tahu ini semua gitu ya jadi cara bentuk penalahan butir soal itu seperti apa sih gitu satu soal sesuai dengan indikator iya dong karena ketika kita membuat soal ya harus sesuai di indikator harus nyambung kalau kita membuat soal gak nyambung dengan indikator berarti dia akan sembuh makan cukru gak nyambung bro gitu ya oke dia akan sembuh makan cukru gitu ya gak nyambung bro yang kedua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi iya jadi soalnya yang ditanyakannya materi yang berikan sesuai dengan kadeknya kalau kita sedang mengadik mengadik menguji kadek 3.1 maka pertanyaannya ya harus sesuai dengan kadek ini kompetensi 3.1 gitu ya jangan ditanyakan 3.2 itu sama jangan jaga sembuh makan peti gak nyambung berarti gini ya ember tiga isi materi yang tanyakan sesuai dengan jinjang jenis sekolah atau tingkat kelas iya jangan pertanyaan kelas 10 diberikan kelas 11 jangan pertanyaan kelas 11 memberikan kelas 10 gitu ya kasihan gitu apalagi kalau gitu ya penyerti pertanyaan kelas 12 dikasih kelas 10 wah itu sangat jelas tidak nyambung juga kawan-kawan ya nah itu juga betul ya harus sesuai dengan jinjang sekolah dan tingkat kelas jenis sekolah jangan pertanyaan SMP kita berikan kepada SMA atau pertanyaan SMA kita berikan kepada SMP kasihan ya gitu ya yang keempat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sesuai ya betul yang kelima rumusan kalimat soal komunikatif ya berarti ini gitu kan kan ya kalau ini dari kalimat ini kan gini penalahan butir soal itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya penalahan butir soal itu satu penalahan butir soal makin singkat jadi BS ya itu dari aspek materi materi kemudian konstruksi miskonstruksi ya konstruksi kalau gak salah itu yang terakhir itu dari aspek bahasa kalau gak salah ya jadi ketika kita menganalisis butir soal maka ini yang harus kita terakhir materinya bagaimana konstruksinya bagaimana bahasanya seperti apa apakah dia komunikatif atau tidak nah yang lima ini masuknya ke bahasa ini bahasa dari segi bahasa penahasan butir soalan dari segi bahasa nah berarti kalau begitu jawabannya yang ada lima itu yang salah soal cari 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 obat yang 4 nah bagaimana cara cepat kita maki sekarang ganti di cara cepat mengajakannya cara cepat cara cepat cepat kita mengajakannya oke kan kawan untuk kita mengajakkan soal seperti ini soalnya bentuk panjang kayak gini nah ini kemungkinan besar ini ada trik khusus untuk kita mengajakannya karena tidak mungkin si pembuat soal memberikan pertanyaan sepanjang ini di serumit ini kalau kita tidak diberikan biasa diberikan cara cepatnya biasanya nih si pembuat soal itu jenis orang-orang jenis kawan-kawan ya jadi beliau-beliau memberikan soal untuk kita kerjakan tapi dengan cara tertentu gitu cara-cara khusus cara-cara unik gitu nah cara cepatnya gimana jadi langkah pertama kawan-kawan maksud baca ke sini jadi soal nomor 1 gak usah dibaca ini yang merupakan indikator penelahan butir soal dari aspek materi adalah oh ternyata yang ditanyakan adalah indikator penelahan butir soal dari aspek materi ini gak usah ini gak nyambung bukan yang nyambung ya ini pemanis kawan-kawan ya ini pelengkap gitu kalau dalam ban motor itu sebagai panty yang gitu ya dipakai gak apa-apa gak dipakai apa-apa gitu ya karena ditilang gitu kalau ketahuan ya gitu kawan-kawan maksudnya ya jadi pelengkap aja atau manis gitu lah nah maka cara cepatnya setelah kita baca ke sini langsung nih kalau kita gak tahu dengan isi jawaban ini ini kita cek dimana atau bukan gak tahu ya kalau kita ingin cepat jawaban mana yang paling tepat kita cek dulu disini mana yang sering digunakan berarti itu benar kayak ini nih 123 itu kan semua digunakan oh berarti ini benar nah ini benar coba cek yang ini 2345 2345 dari 2 ternyata gak pakai 12 coba cek nomor 1 soal sesuai dengan indikator oh ternyata harusnya masukkan tapi disini dari 2 materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 234 ini juga masuk 2 masuk 34 masuk yang gak ada yang jarang itu 5 dan 4 kita cek nomor 5 dan 4 4 batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai berarti sudah benar 4 benar berarti 4 benar coba cek yang nomor 5 rumusan kalimat soal komunikatif oh ternyata ini kan dari segi bahasa bukan materi berarti ini yang bukan yang ditanyakan kan yang yang merupakan indikatornya karena 5 itu bukan berarti yang ada 5 nya itu jelas yang salah berarti ini ada 5 nya wrong ini wrong ini gak ada 5 nya ini betul ini wrong ini wrong wrong yang betul mana iya betul yang ini kan selesai deh begitu kan ya jadi jawaban yang cek gitu mantap gitu ya kalau mantap next berikutnya itu dia ini contoh format penanganan butir soalnya kan dari aspek materi itu kan bener ya dari aspek konstruksi bener dibahasik bahasa silahkan kawan-kawan secing lagi video maki tentang analisis butir soal judulnya kalau yang kalau yang kawan-kawan berusaha di sini lanjutkan sudah dibahas nomor 2 lagi-lagi soalnya betul seperti ini berarti tadi gimana langsung baca disini pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah blablabla lagi-lagi soalnya seperti itu berarti kita disuruh mencari pernyataan yang mana cek lagi kalau kita gak tahu cek lagi disini 1 dan 3 banyak digunakan 1 dan 3 benar 1 dan 3 benar berarti 1,2,4 ini 4,5 4 dan 5 yang jarang coba kita cek nomor 4 nomor 4 pemberian pembelajaran secara khusus misalnya bimbingan pesorang jika jumlah pesan didik yang menggitir media maksimal 2% benar ternyata berarti 4 harus ada yang 5 pemberian pembelajaran berbasis tema dan pemadatan kurik nah yang ini yang gak pemberian pembelajaran berbasis tema dan pemadatan kurik itu masuknya ke program pengayaan pengayaan untuk kawan-kawan silahkan cek lagi tentang pengayaan dan remedia yang ada itu disana ya berarti yang ada 5 itu yang salah yang wrong ini ada 5 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 yang belum iya betul yang 4 ternyata ya 1234 coba kita cek bener gak eh sebetulnya ini langsung aja jawab gitu ya tapi kalau kita ingin misalkan penasaran coba cek ya nomor 1 bener katanya ya pemberian pembelajar ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah bisa didik yang menggitir media lebih dari jadi remedia itu perlu kita ketahui sekedar mengikat dengan lagi mali maaf gitu ya sebetulnya ini sudah maki bahas di video sebelumnya jadi pembelajaran media itu kalau peserta didik yang tesnya dibawa KKM ada lebih dari 50% maka wajib diajakan pembelajaran remedia dengan cara pemberian belajaran ulang contoh misalkan ada 30 peserta didik yang tuntas ternyata nih yang tuntas ini misalkan 14 orang yang tidak tuntas tetek yang tidak tuntas itu 16 orang berarti kan ini kan lebih dari 50% maka kalau lebih dari 50% ini gunakan pembelajaran ulang pembelajaran ulang gitu kan kawan yang kedua pemanfaatan tutur sebaya benar boleh ini pakai ini yang ketiga pemberian tugas-tugas pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta didik yang mengikuti dipermedia lebih dari 20% tetapi kurang dari 50% benar ini jadi kalau kurang lebih dari 20% tapi kurang 50% lebih dari 20% dari 30 berapa iya betul 6 kan 6 sampai kurang dari 50% 50% 15 kan tadi berarti 10 misalkan ya maka ini gunakan pemberian tugas kelompok ini proses pemberian remedianya dengan cara tugas kelompok nah pokoknya silakan kawan-kawan secing lagi video maki tentang pengayaan dan remedia di video video maki sebelumnya sudah maki bahas tuntas itu berikutnya yang nomor tim 4 bimbingan mana oke ini dia pemberian bimbingan secara khusus misalnya bimbingan peseorang jika jumlah pesadik yang menggitir remedia maksimal 20% kalau dari 30 orang itu 6 orang saja enggak lebih dari itu batol 5 orang atau 4 orang maka remedianya ini kita bimbing kasih bimbingan secara khusus misalnya bimbingan peseorangan gitu kan kan ya jadi bimbingan secara khusus ya nah ternyata yang bukan itu yang mana iya betul yang 55 berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu yang ada yang ada 5 itu yang wrong jadi yang begitu kan minat jadi mantap next soal number 3 oke sama lagi kawan kan ya jadi langsung baca ke sini coba cek pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembinaan pengayaan ditunjukkan nomor mana nih pengayaan nah ini kalau kita enggak tahu jauhnya gimana yang mana ini oke langsung aja kesini 123 atau cepat lagi sehat menjadinya ya 123 benar 123 ada ternyata 123 yang satu ini ada satu itu benar kan yang enggak ada satu itu kemungkinan ini yang yang membedakan lagi-lagi 4 dan 5 nih coba cek ya 4 dan 5 pembelajaran berbasis tema benar ya pengayaan ini pemadatan kurikulum benar ini benar ternyata benar yang 5 yang wrong itu yang bukan yang ada limanya itu yang wrong ini yang yang mantap gitu ya dari mengingatkan kembali sebetulnya tentang pelaksanaan pembelajaran media sudah makibahas jadi bahwa pembelajaran pelaksanaan pembelajaran pengayaan itu boleh kita lakukan dengan cara satu pembelajar kelompok dua belajar mandiri jadi kita setugas kepada peserta didik tersebut yang sudah melampaui KKM gitu dan dia memiliki kelebihan khusus gitu ya superior gitu ya kemudian pemadatan kurikulum pembelajaran membelajar sistema kecuali kalau pembelajaran ulang ini untuk mereka yang di bawah KKM kriteria kedudasan minimal